Halo, saya Yucuk Bapak mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia dukung dan subscribe, like dan komen jangan lupa subscribe, like, komen channel Lugas TV channel Lugas TV youtube nya Lugas TV semoga makin cos gandos oke ya siang, siang, siang terima kasih atas waktunya yang bisa bisa dijelaskan hari ini di kantor Kecamatan kita sepertinya melihat sekali ada acara apa biar sahabat tugas di ya, Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan acara peringatan dan hari besar Maudid Amsal Muhammad wassalam 14 14 Hijriah yang semula kami hadir di bawah di kota sudah siap karena bawah di kota ada halangan ya, ada tamu dari Jakarta gitu jadi akhirnya diwakilkan sehingga acara tetap berjalan dengan baik begitu kan meriah begitu, karena memang sengaja hari ini saya satukan juga perusahaan pemerintah dan masyarakat di hari ini sehingga taragetnya Alhamdulillah semua datang gitu karena memang saya juga belum pernah mengundang seluruh masyarakat Kecamatan Pemerak tapi hari ini momennya bagus saya mengundang semua ditambah dengan OKP ORMAS LSM juga hadir alhamdulillah sebagai camat yang mendapatkan penghargaan pelayanan ke publik terbagus di Yurukota Cilgon sepertinya tadi memang Pak Blankon lihat banyak sekali masyarakat disini sepertinya meriah ke depannya seperti apa Pak Cama memanggul dipundak Bapak sekarang penghargaan itu harusnya dipertahankan bagaimana kiat-kiat yang terhadap Pak Cama tentu hal-hal yang diraih yang sudah bagus akan dipertahankan berserang saja kemarin Alhamdulillah saya dapat terima kasih terutama juga kepada para lurah beserta pegawainya kemudian pegawai kesamatan terutama juga bagian patent pelayanan terpadu yang telah meraih pelayanan terbaik Sepatajik Legon kategori kesamatan kemudian juga susah masyarakat juga tuh pada puskesmas pelomerang Atakori puskesmas terbaik Sepatajik Legon gitu itu memang apa namanya kerja keras teman-teman juga Alhamdulillah tercapai sehingga ini merupakan kebanggaan bagi kita gitu ya tapi saya sebagai camat ini bukan satu-satuna kesuksesan camat tapi memang tim ya tim yang dari bawah dari peluruhan-peluruhan kesamatan bersatu bagaimana menyentukan persepsi agar melayu masyarakat dengan baik Pak Cama terakhir pesan-pesan buat masyarakat Kecamatan pelomerang dan harapan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar pelomerang pesan saya kepada masyarakat pelomerang hari ini sudah saya katakan bahwa saya undang seluruh perusahaan baik BUMN atau BUMS gitu dan masyarakat tokoh-tokoh masyarakat semua ketua DQF saya undang LSM OKP Wormes saya undang dalam rangka untuk menyatukan visi misi bagaimana mengangkat wilayah pulau merang ini menjadi lebih baik terutama tadi saya sampaikan kepada RTRW karena ini akan datang musim hujan jadi jangan sampai ada sampah-sampah di Deringase solokan-solokan yang masih tertutup dengan sampah saya sampaikan juga kepada semua masyarakat pada dasarnya kalau memang semua rumah tangga ibu rumah tangga masyarakat itu bisa membersihkan rumahnya masing-masing saya yakin itu akan tidak akan terjadi banjir jadi awalnya berangkat dari keluarga musimnya dari rumahnya masing-masing agar dibersihkan sehingga nanti di wilayah pulau merang juga akan aman dari banjir akan aman dari banjir di EI itu yang dapat saya cantik oke terakhir lagi ini di jawab ini perusahaan terhadap pertanakan pulau merang gimana bentuk energinya ya perusahaan saya usahakan agar baik agar lebih baik agar ada sinabilitas yang baik dengan kesamatan dengan pelurahan kalaupun kalaupun ada satu dua perusahaan yang kurang bagus itu hubungannya dengan kesamatan dengan pelurahan itu nanti saya apa perbaiki kan gitu ya kenapa bilang belum bagusnya kayak belum silaturahmi yang lebih baik selamat menikmati secara keseluruhan secara keseluruhan 90 saat yang kalian sudah bagus di operasi oke terima kasih pak terima kasih pak terima kasih selamat sehingiani selamat menikmati Amin menghadiri terkait acara apa dan sebagai apa ��agi saya mewakili dari Ilve organizami bandrong persilatan ya tingkat kecepatan première Saya di sini diundang untuk acara maulid Nabi Besar Muhammad Salam sebagai tamu undangan dari Kecamatan, dari Pancaselat Bandrong, Bandar Indonesia. Berapa pasukan Pak di bawah Pak? Saya hanya perwakilan saja 10 orang, cukup mewakili saja Pak dari DPC Pulau Merah. Pesan-pesannya terhadap anggota Bandrong dan harapannya pada pemerintah? Pesan saya dari Bandrong, harapannya Bandrong semua hitungannya kita sebagai organisasi Bandung Besar Silat patut bersyukur kita dapat tabung kehormatan dari Kecamatan dan mengujudkan untuk pihak Kecamatan, pemerintah, pemerintah, pemerintah dalam tema maulid Nabi tadi persatukan perusahaan baik BUMN, BUMD dengan masyarakat umumnya Sinergi dengan KD Pernokan Terima kasih Pak Rajiv antifoknya Oke, terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih